Tentara Nasional Indonesia tengah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi situasi terburuk akibat pandemi Corona atau COVID-19. Situasi terburuk itu berupa gejolak sosial seperti kerusuhan akibat pandemi COVID-19. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Sisriyadi mengatakan, TNI selalu berpikir yang terburuk untuk mempersiapkan langkah preventif menghadapi kondisi krisis seperti saat ini. Persiapan yang dilakukan TNI yakni 109 rumah sakit TNI di tiga matra baik darat, laut, dan udara. Dan saat ini langkah peningkatan kapasitas kesehatan tengah dilakukan. TNI telah mengajukan peningkatan anggaran di tubuh TNI dan Kementerian Pertahanan dengan meminta persetujuan DPR. Kondisi terburuk di bidang keamanan yang merupakan implikasi pandemi COVID-19 ini tidak semata-mata masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi. Untuk mengantisipasi ini, TNI sudah membuat rencana antisipasi kemungkinan terburuk di bidang keamanan masyarakat saat pandemi COVID-19. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan pasukan untuk menghadapi gejolak sosial yang mungkin bisa berdampak ke arah anarkis. Sisriyadi menegaskan, TNI sudah membuat rencana kontingensi melalui simulasi kemungkinan terburuk di bidang keamanan masyarakat. Sebab organisasi TNI disusun sebagai organisasi perang yang bisa berfungsi dengan baik selama masa damai dan darurat. Filosofi itu secara kultural menjadi lantasan berpikir dan bertindak pimpinan TNI pada semua tingkatan dalam menyikapi tugas-tugasnya. Antisipasi gejolak sosial itulah topik dialog kita hari ini. Pandemi COVID-19 diprediksi bisa memicu terjadinya gejolak sosial yang mengarah kepada tindakan anarkis. Mengantisipasi kondisi tersebut, TNI telah menyiapkan pasukan guna meredamnya. Dan pemirsa untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan jurubicara Badan Intelijen Negara Tobin, Mas Wawan Purwanto. Dan kami juga masih terus menghubungi kadispen TNI, Kolonel Nefra Firdau. Saya sapa dulu, Mas Wawan, selamat pagi. Assalamualaikum. Mas Wawan, TNI sampai menyiapkan pasukan untuk meredam gejolak sosial yang bisa mengarah ke tindakan anarkis. Seburuk apa yang disoroti oleh BIN dan kapan kira-kira hal itu akan terjadi? Terima kasih. Ketujakan yang kita ambil demi kegiatan dan juga sejumlah kegiatan-kegiatan kriminal yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang kebetulan dia juga secara ekonomi kurang beruntung. Maka ini perlu ada satu langkah-langkah antisipasi untuk bagaimana mencegah itu semua. Maka juga dari pemerintah serta juga kementerian lembaga terkait melaksanakan upaya-upaya penanganan dan bantuan-bantuan yang sifatnya sosial, bantuan-bantuan paket-paket tembaku, bantuan-bantuan juga keuangan ataupun juga ada yang nasi bungkus atau capur umum dan lain sebagainya. Ini adalah bagaimana upaya kita untuk meringankan beban saudara-saudara kita setidaknya untuk hari-hari itu bisa ada yang menambal. Meskipun untuk sehingga panjang perlu ada langkah-langkah lebih jauh. Dan kita sadari soal GPS ini, Jaring Pohongan Soial yang merupakan paket upaya-upaya pemerintah dalam menanganinya, masih terus berlangsung dan ada juga yang belum menerima, maka ini ada satu keterbukaan di mana masing-masing pihak, terutama Pemda, ini terbawah di kelurahan maupun RTRB harus terus berkoordinasi sehingga bantuan by name, by address bisa nyampe ke tangan yang berhak. Mas Wawan, kalau dari pakar epidemiologi kan menghitung bahwa nantinya di Mei sekitar minggu ketiga atau Mei terakhir minggu keempat akan terjadi puncak atau lonjakan kasus positif begitu. Apakah juga dari BID melihat ketika pandemi ini mencapai puncaknya, disitulah ada gejolak sosial yang semakin merebak? Kita juga memberikan satu ramalan-ramalan, karena kita intinya adalah memberikan early warning, problem solving, dan forecasting dari berbagai yang kita lakukan dari survei maupun juga pola-pola dan metodologi hitungan yang kita bikin dan juga selama ini juga menjadi salah satu asuan. Nah, kita tetap berupaya supaya angka-angka itu bisa ditekan, sehingga puncaknya bisa ditekan dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang sudah kita gulirkan selama ini, seperti gerakan mendisimkan masyarakat untuk memenuhi protokol kesehatan. Kemudian juga pula hidup sehat, pakai masker, cuci tangan, ataupun juga kebijakan NPSBB ini. Langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang ada upaya setelah rupa, sehingga angka-angka yang kalau terjadi pembiaran, maka akan sudah diledakkan, itu bisa kita tekan ke minimal mungkin. Dan langkah ini rupanya sudah mulai menunjukkan hasil, di mana angkanya sudah mulai melantai, bahkan beberapa hari juga sempat turun, meskipun sempat juga naik sedikit. Setelah kita teliti, ternyata ada pergerakan massa di situ. Ada eksodus atau ada mudik, dan juga lahir itu terjadi peningkatan. Dan ini langsung kita kerjasama dengan BEMDA dan aparat setempat, supaya melakukan langkah-langkah isolasi, langkah-langkah pengamanan, supaya tidak menyebar, meluas, dan melebar. Dan setelah dilakukan itu selama beberapa hari, mulai landai lagi ya, bahkan angkanya menurun. Terus kita teliti lagi wilayah mana yang terjadi seperti rata-rata, akibat pergerakan masyarakat yang mereka uplay atau lalai, atau juga karena kurangnya literasi. Nah inilah maka upaya-upaya seperti yang kita lakukan, menurutkan literasi publik kepada mereka yang kebetulan, jika belum mengerti, nah kita beritahu. Nah dengan demikian maka angkanya yang diramal oleh sumber pihak dan para pakar, tetap diusahakan itu sebagai ajuan untuk kita lakukan penekanan, agar tidak terjadi ledakan-ledakan yang tidak kita inginkan. Yang Anda maksud melandai ini, kalau kita hitung per tanggal berapa, dan apakah data yang Anda gunakan itu yang digunakan juga oleh pemerintah atau pemprov DKI? Mas Hawan. Ya semua pihak menggunakan, juga pemerintah ya termasuk pemerintah juga kita terus berbicara sama. Jadi sama-sama memberikan give and take mana data, dan tanggal 12 kemarin memang sempat ya, 12 April sempat naik, tapi sesudah tanggal 12 itu mulai terjadi penurunan, 12 April ini. Jadi penurunan sempat naik sebentar dikit terus sudah dimenurun lagi. Ini memang sempatnya DKI Jakarta saja Mas ya? Tidak terlalu signifikan. Akhirnya terus yang tumbuh juga semakin banyak, dan kemudian langkah-langkah pencegahan terus dilakukan dan kita juga mendatangkan obat, mendatangkan peralatan-peralatan, tisi air, kemudian juga ventilator, APD maupun alat terhadap pelindungan publik lainnya seperti pembagian masker, pembagian sebagu, penyemprotan, disinfektan ke berbagai lini di wilayah, baik itu yang di jalan maupun di pertampungan dan di penduduk yang sempit-sempit yang kita tetap berupaya. Dan setelah itu angkanya, ya alhamdulillah mulai melihat, terlihat apa hasilnya. Inilah yang juga perlu kita nampaikan ke saudara-saudara kita, kalau saudara-saudara kita mau berdisiplin, mengendalikan diri, insya Allah ini juga akan lebih baik dan lebih cepat. Pandemi ini bisa. Kuncinya adalah disiplin dan pengendalian diri. Tapi kalau kita bicara melandai, yang ada katakan tadi, pertanggal 12 April sempat naik sedikit, kemudian turun-turun, ini kita hanya bicara di DKI Jakarta saja, Mas Hawan ya, karena kalau di Jabar, terutama di Bekasi, itu kenaikannya cukup signifikan. Itulah sebabnya PSBB di Bekasi sendiri juga diperpanjang. Ini kita bicara melandai dan turun, ini hanya untuk DKI Jakarta saja? JKI ada, tingkat nasional juga ada, karena tingkat nasional kan tidak, tidak hanya melulu satu wilayah, tapi secara nasional terdipukan. Kalau wilayah, memang ada yang naik, ada yang turun. Kalau terjadi gerakan massa seperti di Bekasi, setelah diteliti, ada yang naik. Maka tetap daerah-daerah yang angkanya naik, langsung kita berhubungan dengan Kementerian Lembaga Terkait, termasuk PEMDA, untuk melakukan langkah-langkah. Jadi juga di jumlah wilayah lain, seperti Cianjur dulu, juga sempat terjadi naik, setelah ada pergerakan massa, nah ini terus dilakukan pendekatan, makanya mereka-mereka yang, UB misalnya, itu ketahuan kan langsung diisolasi. Nah itu tujuannya adalah supaya angkanya itu bisa dikendalikan. Ini bukan karena DKI atau secara nasional, itu tesnya terbatas. Jadi yang dibilang landai tadi, sebenarnya rapid test atau swab testnya itu tidak diiringi dengan masifnya tingkat pulang kampung atau tingkat mudik, yang Anda katakan tadi. Bukan karena itu? Kita terus menghombang peralatan sampai saat ini. Kita datangkan juga yang dari Indonesia, misalnya belum ada, kita kerjasama dengan sebuah negara sahabat, yaitu masuk, dan langsung dilakukan rapid test. Dari hasil rapid test memang ada ya, penambahan, tapi begitu ketahuan ini langsung dilakukan upaya isolasi dan penanganan dini, upaya tidak meluas dan melebar. Yang paling kita, apa, saat ini perlu diwaspadai adalah orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala memang tidak tampak, oleh karenanya kita perlu menjaga jarak, itu kan karena itu. Kita sama-sama tidak tahu bahwa dia terkena atau tidak, terinfeksi atau tidak, ternyata terkena, padahal tanpa gejala. Ini yang perlu ada peralatan-peralatan itu, perlunya isolasi kan, supaya mereka masing-masing pihak ini juga menjaga dirinya sendiri, dan keluarga menjaga jarak dari yang lain, supaya dengan kondisi, karena sama-sama belum tampak, karena tanpa gejala, itu bisa diminimisir. Mengingat selama 14 hari, dengan pola hidup sehat, orang-orang seperti ini juga bisa renetralisir, oleh karenanya, gerakan yang disampaikan oleh pemerintah, untuk mereka di rumah, ataupun juga pakai masker, menyi tangan, kotak kejahatan dilakukan, dan tujuannya kan seperti itu. Sehingga tidak sengaja untuk bergerak, beredar, padahal dirinya tanpa disadari, karena tanpa gejala tadi, ternyata ada terinfeksi. Ini yang terjadi kemarin di Cilacap, Mas Wawan, ada satu keluarga, begitu delapan orang, satu mobil, delapan-delapannya, ternyata positif semua, setelah dilakukan repitas, begitu memasuki Cilacap. Kita harapkan tidak terjadi seperti itu, makanya himbauan pemerintah memang harus dijalankan. Dengan kata lain, Anda ingin mengatakan bahwa PSBB, yang saat ini diterapkan, ini sudah efektif? Sampai saat ini, mampu menekan laju angka itu, mampu membuat landai, dan bahkan mampu menurunkan PSBB ini. Karena kita lihat dari aparat, juga terus menyisir, melakukan checkpoint-checkpoint di sebelah wilayah, dan dari hasil checkpoint itu, kan ada tindakan. Yang mereka kelihatannya, mau pulang kampung, ya suruh balik lagi, kemudian yang kelihatan, berguncangan, dan ternyata tidak, satu tujuan, satu arah, makanya suruh turun, dan sebagainya. Dan ada juga yang dikandangkan kendaraannya. Itu kan tujuan, supaya memaksa mereka untuk berdisipin. Dan angka ini ternyata, sangat, apa, mengaruhi, terhadap laju, pertambahan angka-angka yang terinfeksi. Tapi bagaimana PSBB ini, mampu untuk mengantisipasi gejolak sosial? Gejolak sosial, memang kita juga pikirkan, dan maka kita dorong kementerian lembaga terkait untuk bergerak, memberikan bantuan-bantuan, baik itu yang bantuan makanan, ataupun bahan-bahan makanan, ataupun juga GPS, dari pengaman sosial, bantuan tunai, maupun juga bantuan lain masyarakat secara spontan, yang selama ini bareng-bareng memberikan kepedulian secara botong royong. Pola-pola ini kita juga dorong kepada saudara-saudara kita yang mempunyai keluarga yang kebetulan juga ada program akumulasi dikeluarkan dari penjara, kita juga memperhatikan keluarganya tersebut, terutama terkait aspek ekonomi. Nih, karena kebanyakan orang-orang yang baru keluar dari penjara, maka sulit mencari pekerjaan, apalagi di tengah wabah seperti ini banyaknya PHK. Maka, dengan bekerjasama kita, dengan keluarga-keluarga mereka, untuk menghidup dan memberikan bantuan-bantuan akibatnya ekonomi, maka akan mencegah mereka untuk kembali ke teman-temannya lagi, ke habitatnya, ketika dia melakukan kriminal. Ini adalah salah satu upaya kita untuk bersama-sama mencegah kekerjaan sosial. Seperti apa nantinya pola pendekatan persuasif sampai ke akar ruput dari BIN, kemudian juga kita juga akan masih terus mengubingkan di SPEN TNI, Kolonel Nefra Firdaus, untuk mencari tahu insight dari apa saja langkah-langkah atau rencana kontijensi yang sudah disiapkan oleh TNI. Masawan, kita masih punya satu segmen lagi, Mewirsa, tetap berhubungan bersama kami.